Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya pendeta Henry Tandianta MBS Sebelum memulai saya akan kembali mengingatkan Cek fakta Bapak itu bukan Allah Tetapi oleh penganut-penganut Nasrani di luar sana Bapak yang bukan Allah ini disembah, disanjung-sanjung, ditinggikan sebagai Allah Sementara Yesus Kristus yang jelas-jelas Allah yang benar Dari sejak sebelum segala abad sampai sekarang sampai selama-lamanya Yudha 1 ayat 25 Yesus Kristus Allah yang benar ini malah justru dihujat-hujat Dicacimaki, direndahkan Cuman jadi anak, cuman jadi putra Dan ditolak sebagai satu-satunya Allah Cek saja Baik, saya pendeta Henry Tandianta MBS Kita akan membahas judulnya begini Markus 16 ayat 1 Bungkar kapan Yesus disalib Ya, tidak penting sih Ya, kapan Yesus disalib Anda yang mengimani hari Sabtu Ya, atau mengimani hari yang lain Ya, Yesus disalib hari Sabtu, bangkit hari Minggu Ya, apapun itu tidak membuat kalian masuk surga Sebab Yesus disalib sudah tidak ada sekarang ini Ya, yang akan menjadi masalah itu ikutannya Ikutan dari doktrin Ya, itu yang disebut Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung Dari mana itu, kayak begitu Ya, karena Yesus disalibnya Sabtu, Pak Lalu bangkit Minggu Maka akan dibongkar dari Markus 16 ayat 1 Membongkar kapan Yesus disalib Kita baca ya Markus 16 ayat 1 Setelah lewat hari Sabat Ayo Setelah lewat hari Sabat Maria Magdalena dan Maria Ibu Jakobus Kenapa disebut Maria Ibu Jakobus? Jakobus itu adiknya Yesus di dalam Markus 6 ayat 3 Mengapa disebut Maria ibunya Jakobus kok enggak disebut Maria Ibu Yesus? Kan Yesusnya sudah mati Oh iya ya Makanya setelah lewat hari Sabat Maria Magdalena dan Maria Ibu Jakobus Jakobus itu adiknya Yesus Ya, beserta-serta Salome Membeli rempah-rempah Untuk pergi ke kubur Dan meminyaki Yesus Membeli rempah-rempah Habis beli Pergi ke kubur Meminyaki Yesus Yang disebut rempah-rempah itu apa saja sih yang dibeli Minyak Ya, mungkin kalau di sini ya Di Indonesia Jahe Kencur Terus Ya, rempah-rempah lah ya Rempah-rempah Untuk Apa Pada waktu Mayat itu loh Ya, rempah-rempah untuk mayat ya Mungkin kalau di sana ya Minyaknya itu minyak gaharu Sama minyak apa Narwastu ya Kalau tidak salah ya Di sana Jadi Saya ulang Setelah lewat hari Sabat Maria Magdalena Dan Maria Ibu Jakobus Tidak disebut Maria Ibu Yesus Sebab Yesusnya sudah mati Sudah dikubur ya Serta Salome Membeli Bukan memberi Membeli rempah-rempah Untuk Habis membeli rempah-rempah Mana Pergi ke kubur Dan meminyaki Yesus Ya, lalu timbul pertanyaan Kapan beli rempah? Kapan? Setelah hari Sabat Setelah hari Sabat itu berarti Hari Minggu Hari Minggu kan Yesus sudah bangkit Nah ini Pak Kita bingung Kenapa ditulis setelah hari Sabat? Hari Sabat kan Sabtu Lalu setelah hari Sabat ya Minggu Minggu kan Yesus sudah bangkit Makanya Markus 16 ayat 1 ini Membongkar Kapan Yesus disalib Jadi Perempuan-perempuan ini Membeli rempah-rempah Setelah hari Sabat Ya Bukan hari Minggu Bukan Hari Minggu Yesusnya sudah bangkit kok Lalu pertanyaan berikutnya Sabat yang mana Pak? Ternyata Alkitab menulis Sabat hari yang besar Bukan Sabat biasa hari Sabtu Ya di dalam Yohanes 19 ayat 31 Sebab Sabat itu Sabat hari yang besar Jadi ada Sabat hari besar Ada juga yang Sabat biasa Orang Yahudi punya istilah sendiri nih Ya Sabat besar itu Enggak tahulah Ya saya enggak Saya males sudah belajar teologi ya Orang-orang teologi tahu Sabat besar dan Sabat biasa ya Ini ada Sabat besar ya Setelah Sabat besar Itulah para perempuan Beli rempah-rempah Berarti beli up Beli rempah-rempahnya Kapan dong? Jumat Sabat besar hari Kamis Jumat beli rempah-rempah Ya Dan meminyaki Jumat itu meminyaki doang Belum merempah-rempahin Sebab belum digiling Rempah-rempahnya Lalu Sabtu Kena Sabat biasa Enggak boleh kemana-mana Balu hari Minggu Nanti akan dirempah-rempahin Sudah kosong kuburnya Berarti hari apa? Beli rempah Hari Jumat Apakah hari Jumat Yesus sudah dikubur? Ya Sebab mereka langsung Habis beri rempah itu Lalu kekubur Untuk meminyaki Yesus Yang gulingin batu sih apa Pak? Kan itu Batunya disil Apa? Dijaga Dimatrekan oleh Serdadu Serdadu dijaga Ini kan urusan hukum Taurat Ya Kalau hukum Taurat Mau serdadu juga bilang Ini Urusan Taurat Pasti dibukain Dibantu dibukain oleh serdadu itu Karena ini urusan Mau meminyaki Mayat Yesus Cuman diminyaki Enggak dirempah-rempahin Kenapa? Rempah-rempahnya belum digiling Ya Terus Pertanyaan berikutnya Berarti Yesus mati disalib Kapan dong? Rabu petang Ya Dimasukin ke lubang kubur Rabu petang Menjelang hari sabat besar Hari kamis Karena ini sabat besar Orang super sibuk Ya Lalu bikin tutup kubur Dari batu besar Cukup lama Anggap aja Sampai subuh Ya Maka ditutuplah Pintu kubur Rabu Jam 23.59 Ya Anggap saja Jam 00.00 00.00 Hari kamis Dini hari Ya Saya ulang Yesus Dikubur Rabu petang Itu ada kuburan kosong Tapi tidak dijelaskan Apakah ada tutupnya atau belum Ya Bikin tutupkan lama Jadi Apa Lalu Dibikinin tutupnya ya Sabat hari besarnya kapan? Hari kamis Semua Semua Diam di rumah Tidak ada yang berani kemana-mana Maka perempuan beli rempah Hari Jumat Setelah Setelah sabat dan langsung Pergi ke kubur Yesus Meminyaki Belum merempah-rempahin ya Belum ya Sabtu adalah sabat biasa Ya Tidak ada yang keluar rumah Lalu Minggu subuh Para perempuan Mau merempahi Rempah-rempahnya Sudah digiling Ya Siap dibubuhkan Atau ditaburkan Ditempelkan Di tubuh Mayat Yesus Lukas 24 Ayat 1, 2, dan 3 Rempah-rempahnya Sekarang sudah siap Kalau hari Jumat Cuma minyakin doang Apakah Yesus Pas bangkit Dari minggu subuh? Tidak Yesus bangkitnya Hari Sabtu malam Ya Bagaimana cara hitungnya? Yesus bangkit Sabtu malam Jadi Yesus Masuk kubur itu Yesus disalib hari Rabu Bangkitnya Sabtu malam Diketahuin oleh Perempuan-perempuan Maria Magdalena Minggu subuh Kubur Yesus Ditutup pintunya Begini Bagaimana cara hitungnya? Yesus bangkit Sabtu malam Harus digenapi Yesus dirahim bumi Tiga hari Tiga malam Matius 12 Ayat 40 Kubur Yesus Ditutup pintunya Kamis jam 0, 0, 0, 0 Mari kita hitung Kamis siang Kamis malam Jumat siang Jumat malam Sabtu siang Sabtu malam Pas Tiga hari Tiga malam Jadi 100% Benar Yesus bangkit Menerobos dinding Kubur Adalah Maksimal Sabtu malam Jam 2, 3, 5, 9 Bisa saja Yesus bangkit Jam 2, 1, 5, 8 Jam 2, 3, 4, 5 Bisa saja Tetapi tidak akan lewat Dari jam 2, 3, 5, 9 Jam 0, 0, 0, 0 Bagaimana dengan Minggu subuh Itu diketahui Bangkit oleh Maria Magdalena Tidak berarti Yesus bangkit Pas Minggu subuh Nabrak-nabrak Ayat Alkitab Silahkan Anda yang Pengen tahu Lebih lanjut Ikut sekolah tinggi Alkitab online Di tempat kami Hubungi nomor-nomor Yang ada Kita Menyelenggarakan Sekolah Alkitab Bahasa Indonesia Dan Bahasa Inggris Oke Jadi Markus 16 Ayat 1 Tidak bisa dibantah Ya Yesus mati Di sale Bari Rabu Ya Lalu Rabu Petang Itu diminyaki Oleh Kelompoknya Nicodemus Ya Nicodemus Yang berapa 50 kati itu Dirempah-rempahin Diminyakin Situ Lalu Dibaringkan Di kubur yang kosong Tidak dijelaskan Kuburnya ada Tutupnya Apa enggak Itu udah sore Udah Udah menjelang Sabat yang besar Hari Kamis Menjelang Kamis Itu Sabat Kan orang Enggak ada yang Mau kerja hari Kamis Lalu Ditutuplah itu Sampai dini hari Oke pak Kalau tidak Sampai dini hari Gimana Ya paling Yesus bangkitnya Sabtu siang Tidak sampai Sabtu malam Ya Ya karena Ini hari sibuk Kita memprediksi Bikin tutupnya itu Sampai Dini hari Beberapa orang Menyelesaikan Kuburan itu Pasti diizinkan Ya karena Namanya Namanya kan Sesuatu yang urgent Ya atau Kubur Yesus Ya udah Ayo kerjain Sampai selesai Bisa saja Bisa saja selesainya Sebelum 0000 Berarti Kalau sebelum itu Ya Yesus Bangkitnya Tidak Sabtu malam Tapi Sabtu sore Kita hitungnya 0000 Aja Supaya Mudah ya Supaya Enggak Enggak Nanggung-nanggung Nanti Malamnya itu Cuman separoh Ya kan Susah Hitungnya Sedangkan ayat Alkitab Harus Tiga hari Tiga malam Full Artinya Tiga hari full Tiga siang full Tiga malam full Oke kita akan Lihat ini Lalu hari Kamisnya Kan Sabat besar Udah gak ada orang Kemana-mana Lalu hari Jumat Perempuan-perempuan Pada membeli Rempah-rempah Hari Jumat yang sama Cuman meminyaki Yesus Yesus sudah Sudah dikubur Ya Pasti diizinkan Dibuka oleh Serdadu Yang namanya Ini kan Taurat ya Prosedur Taurat Ya Tidak Tidak Berani dibantah Ya Lalu Sabtunya kan Sabat Gak ada kemana-mana Ngiling deh Rempah-rempah itu Digiling Ya Atau Di dalam rumah kan Ngiling-giling rempah gitu Boleh ya Ya Terus Hari Minggu Subuh Udah siap Anggap aja lah Ngilingnya malem lah Ya Mungkin banyak loh Rempah-rempahnya Karena untuk Merempah-rempah itu Bukan banyak Mungkin berkilo-kilo ya Mungkin ada Ada jahe Ya Ada Segala macem lah Termasuk ada Ada Apa Ya Gak tahu ya Cengkeh juga Mungkin ada yang Gak tahu ya Rempah-rempah untuk Merempai mayat Ngilingnya pasti lama juga Berjam-jam itu Ya Subuh-subuh udah siap Eh udah Bangkit Jadi valid Markus 16 ayat 1 Tidak bisa dibantah Yesus Mati di salib hari Rabu Ya Lalu Bangkit dari Sabtu malem Minggu pagi Subuh-subuh Diketahui Kuber kosong Tidak berarti Yesus bangkitnya Minggu subuh Nah yang sekarang Jadi masalah Rabu-abu Kamis putih Jumat agung Ini peristiwa apa Tidak ada di Alkitab Ini karangan Gereja Ya Tidak ada di Alkitab Karena gereja meyakini Yesus di salibnya Hari Sabtu Makanya ada Rabu-abu Kamis putih Jumat agung Nah faktanya Yesus di salib Rabu Mestinya apa Senin Eh mestinya Minggu Minggu abu Senin putih Selasa agung Ya Itu ajaran gereja Ya itu Ya maaf ya Penyesatan itu Ya jangan sampai Anda mengimani Melaksanakan Rabu putih Rabu-abu Jumat Kamis putih Jumat agung Itu tidak ada di Alkitab Itu Itu ngarang Bapak ibu saudara Sekarang sudah tahu Yesus mati di salib hari Rabu Kalau ada Romo Kamu cerita Yesus di salib hari Sabtu Sebenarnya tidak penting sih Tidak akan bikin kalian masuk surga Tetapi yang Yang ikutin para pendeta Tritunggal dan Romo Memang Pasti juga menolak Yesus Allah Ya Jadi bukan soal Soal mengimani Paskahnya Mengimani Rabu Abu Kamis putih Jumat agung Yang membuat kalian Tidak masuk Firdaus Tetapi karena memang Kalian ujung-ujungnya Menolak Yesus Allah Tetap menyembah Bapak yang bukan Allah Bapak bukan Allah Dan tidak pernah disembah Sebagai Allah Tidak ada satupun Ayat Alkitab Tidak ada satupun Murid atau Rasul Yang menyembah Bapak Ya Tidak ada satupun ya Mungkin Anda bisa berdalih Efesos 3 ayat 14 Tapi kan nanti dijelaskan Baca terus 15 Ayat 15 Terus sampai ayat 21 Ternyata Bapak Yang dimaksud oleh Paulus adalah Yesus Kristus Ya Oke Jadi clear Markus 16 ayat 1 Membongkar Kapan Yesus disalib Bapak Ibu Saudara Ya Back to the Bible Setelah Anda disesatkan Puluhan tahun Ya Bahkan ratusan tahun Ribuhan tahun Yang namanya Pascah Orang Kristen Tidak merayakan Pascah Pascah itu Agamanya Hari rayanya Yahudi Kalau kamu masih Merayakan Pascah Berarti kamu Menghujat Yesus Menolak Yesus Yang sudah berkarya Itu ya Kamu pasti Menolak Juru Selamat Juga benar Pak Memang kami Tolak Juru Selamat Juru Selamat kan Harus Allah Itu dia Pak Kami menolak Kami menolak Juru Selamat Yang harus Allah itu Menurut kami Juru Selamat itu Cukup putra Cukup anak Itu sebabnya Kamu merayakan Pascah Kamu merayakan Jumat Agung Kamis Putih Rabu Abu Itu sebabnya Kamu menyembah Bapak Sesat Itu nular Nyembahnya Bapak Nular lagi Ke Rabu Rabu Abu Kamis Putih Jumat Agung Nular lagi Ke apa lagi Yesus Di salib Sabtu Bangkit dari Minggu Nular Jadi Kesesatan itu Nular terus Menolak Menyembah Yesus Yesus Satu-satunya Alah Nular Sesat itu Nular Makanya Kata saya Segera Segera Ambil keputusan Wah ini Sesat ini Nggak boleh diikutin Nggak boleh diikutin Bapak itu Bukan Allah Jangan disembah Yang disembah Ya Yesus Ya Yesus selalu ngomong Sembahlah Tuhan Allah Sembahlah Allah Nggak pernah ada Sembahlah Bapak itu Nggak pernah ada Sembahlah Bapak Anak Rok Kudus Nggak pernah ada Kamu ngaku Jadi orang Kristen Katanya Ya puluhan berapa Puluhan tahun Puluhan tahun Kok nyembah Bapak Ya bohong itu Kalau pendeta kamu Romo kamu Bilang Nyembah Bapak Juga masuk surga Bohong Ya Sebelum kamu Jadi korban kebohongan Segera Tugbat Tinggalkan itu Ya Ayo cari kebenaran Ikut gabung dengan kami Ya Ikut Stakol Kalau Anda mau jadi pelayan Tuhan Ikut Stakol Ya Supaya Anda dibekali oleh Pengetahuan yang benar Tentang Alkitab Ya Kalau cuman ingin jadi Jemaat biasa Yang Nggak usah ikut Stakol Nggak apa-apa Ya yang penting Keimananmu Karena ini penting Ya itu Kasian kan Kamu nanti Dicekokin Ditipu Ya itu Pasti selamat Nyembah Bapak Juga selamat Pret Kamu ketipu loh Puluhan tahun Kamu sudah ditipu sekarang Sekarang segera berubah Ya Allah itu Yesus Segala masa Dari dulu Dari sebelum Segala abad Sampai sekarang Sampai selamanya Allah itu Yesus Kristus Bukan Bapak Bapak tidak pernah Jadi Allah Dan tidak pernah Disembah Ya Bapak itu Sebutan Atau nickname Orang Yahudi Memanggil Allah itu Bapak Kalau orang Jawa Memanggil Allah itu Gusti Bapak Gusti Pangeran Hiang Tapi Bapak Nggak pernah disembah Gusti Nggak pernah disembah Pangeran Nggak pernah disembah Hiang Nggak pernah disembah Yang disembah Selalu Allah Ya Anda kok ngotot Nyembah Bapak Maka Yesus Kristus Yang Allah Kamu tolak Yang menolak Yesus Allah Kok bilangnya Masuk surga Pret itu Kamu ditipu Oleh pendeta kamu Oleh romo kamu Kalau mau masuk surga Yang disembah Siapa Yesus Kristus Satu-satunya Nggak usah pakai Bapak anak roh kudus Ya itu Yesus Kristus Ya Satu-satunya Allah itu Yesus Kristus Nggak pernah ada itu Allah itu Bapak anak roh kudus Nggak pernah ada itu Karangannya pendeta kamu Karangannya romo kamu Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS Haleluya Amin